Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Akmil para perwakilan Romo Paroki Santo Mikhail Panca Arga Dewan Pengurus Gereja Akmil meresmikan Gereja Katolik Ignatius Lametriadi di Kesatrian Akademi Militer Magelang yang dalam proses pembangunannya bekerjasama dengan Keuskupan Agung Semarang. Jadi di Akademi Militer sebetulnya sudah ada Gereja Katolik tapi ada di luar kecantrian ada di perumahan tapi untuk Taruna Katolik memang terkendala ketika tidak ada waktu untuk keluar untuk mencuti badai di luar kemudian di dalam tidak ada sarana prasarana tempat ibadah untuk Taruna Akmil, terutama yang agama Katolik sehingga selama ini Taruna Katolik dan peserta juridik yang lain yang perlu kami layani di Jalang Satrian ini kamilah kenakan ibadah berpindah-pindah tempat kami menghasilkan tempat di kelas kelas lapangan kemudian ada komunikasi untuk bagaimana kalau dibuatkan Gereja untuk Taruna Akademi Militer sehingga kemudian di tindakan ditulis Usman Sumarang dibuatkanlah bangunan Gereja ini. Nama Gereja Katolik Ignatius Lametriadi diambil dari sosok pahlawan nasional beragama Katolik dan seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang gugur karena membela negara Republik Indonesia Harapannya dengan nama tersebut para Taruna-Taruni yang beribadah di tempat ini punya semangat kepahlawanan untuk membela negara Gereja yang didesain oleh anggota Zeni Akmil ini berkapasitas 100 jamaah dan memiliki ruang pengakuan dosa. Pemilihan arsitektur gereja ini percampuran modern dan kultur budaya Jawa dengan dihiasi batuan alam di bagian luar. Ini altar lama Ini altar lama berarti sudah bersejarah 50 tahun Ini kayu asli, Romo? hebat ya ukirannya ini maksudnya kombinasi Romo tradisi gitu ini kan kultur Jawa tradisi tapi juga untuk keagamaan jadi waduh hebat mengangkat dengan adanya sudah dibangunnya gereja katolik ini saya berharap agar ibadah kemudian pelaksanaan kebersamaan dan pendidikan keagamaan mereka di gereja itu lebih bagus lah lebih dekat tempatnya dan fasilitasnya juga sangat bagus sehingga mereka bisa lebih enak dalam beribadah kalau pas lagi kegiatan persis kan bisa beribadah tidak ada alasan untuk tidak beribadah bayangin iya sudah 3D batu alam coba coba nih salut salut yaudah Romo pokoknya selamat atas dibangunnya walaupun dibangun oleh anggaran keuskupan tapi kita juga berterima kasih karena Taruna anggota organik dengan keluarganya juga bisa pakai gitu gitu Romo ya iya justru dah mengucapkan terima kasih sama-sama sudah dipasilitas iya sama-sama kami berharap dengan adanya sarana-prasarana para Taruna para organik semua keluarga akan menggunakan tempat ini untuk berdoa untuk berekaristi dapat menguji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini di gedung kerja Ignatius Selamat Priyati para warga organik akmil Taruna-taruni hingga anggota persid KCK cabang BS akmil beragama katolik merasa senang serta bangga dengan ada fasilitas gereja katolik Ignatius Selamat Priyadi merasa bangga merasa bangga dan senang sehingga bisa beribadah disini kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gereja ini juga kepada Bapak Kasat Bapak Andika Perkasa yang pada hari ini telah meresmikan gereja kami ini sehingga kami Taruna Katolik mulai saat ini juga akan melaksanakan ibadah di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan rohani kami masing-masing selamat menikmati